Tanggal lahir yang akan mengalami keajaiban rejeki di bulan November 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tanggal lahir yang akan mendapatkan keajaiban rejeki Di bulan November 2024 Nah apakah tanggal lahir teman-teman termasuk yang akan mendapatkan keajaiban rejeki Di bulan November 2024, simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat kondisi-kondisi yang muncul Untuk tanggal lahir yang termasuk Di poin yang pertama Serasa kamu pun juga dalam kondisi yang seharusnya tidak perlu Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara pelebihan Karena memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi Yang terpenting adalah kamu masih bisa untuk terus memberikan yang terbaik Untuk posisi kamu saat ini Memang ada beberapa hal yang belum terlalu sempurna Kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari Ada beberapa situasi yang belum sempurna Terkait dengan beberapa situasi yang terjadi Tapi ya di sini memang dalam kondisi yang muncul Dalam kondisi yang terjadi Kamu bisa untuk tetap bertahan Walaupun juga memang masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan Tetapi memang kamu juga cukup bertanggung jawab Walaupun memang juga ada banyak hal yang harus diselesaikan Tapi kamu juga masih mampu untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Karena ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi Kamu juga terus bisa untuk memberikan satu hal yang baik dan juga memberikan satu hal positif Terkait dengan apa yang kamu kerjakan Dan kemudian juga di sisi yang lainnya Untuk tanggal lahir ini, kamu pun juga tidak mudah menyerah Walaupun memang juga ada beberapa masalah-masalah yang cukup rumit Ada beberapa masalah yang cukup menyulitkan Tapi kamu juga tidak mudah menyerah gitu loh Dengan posisi yang ada Sehingga dengan kamu tidak mudah menyerah Tentu ini juga akan bisa untuk memberikan keadaan-keadaan yang baik Dan beberapa masalah-masalah yang muncul Itu pelan-pelan juga sudah mulai bisa tuntas Pelan-pelan sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Jadi memang dalam situasi ini Kamu juga wajib untuk mensyukuri banget nih Dengan beberapa keadaan-keadaan permasalahan-permasalahan yang sudah mulai bisa Dan juga permasalahan yang sudah mulai mampu untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan energi yang harus bisa untuk lebih disyukuri lagi Dan kemudian dalam sisi rezeki bagaimana Di sini ada kartu As of Pentacles Ini juga akan menggambarkan situasi kondisi yang akan terus membaik terkait dengan rezeki kamu Akan selalu saja ada rezeki-rezeki positif yang akan didapatkan Ya memang oke lah kalau bicara soal pengeluaran Pasti akan terjadi beberapa pengeluaran-pengeluaran yang ada Pengeluaran ini dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan hal-hal yang baik Dan juga mensyukuri hal positif terkait dengan kondisi kerejekian kamu Karena kalau kita lihat secara posisi rezeki Kamu pun juga akan terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal-hal yang baik Dan juga akan terus merasakan Adanya beberapa hal yang positif yang ada Di dalam posisi kerejekian kamu Rezeki materi ataupun rezeki non-materi Dan kemudian jika dalam situasi yang lainnya Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa kondisi-kondisi yang ada Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Jadi memang dengan kondisi yang ada Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan keadaan-keadaan yang baik Yang ada dalam posisi diri kamu Dan kemudian juga dalam situasi yang muncul Kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari lagi Terkait dengan posisi pengeluaran-pengeluaran yang ada Karena apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Tentu ini pun juga akan terus menghadirkan Situasi-situasi yang akan sangat baik Akan menjadi situasi-situasi yang sangat positif Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam kondisi diri kamu Jadi memang dalam situasi yang terjadi Rezeki akan terus lancar sekali Dan kemudian di poin yang berikutnya Ada beberapa hal baik yang akan Silih berganti perdatangan Mulai dari emosi yang stabil Mulai dari penyelesaian masalah Dan juga beberapa hal yang lainnya Akan selalu saja ada beberapa hal positif Yang akan terus didapatkan Sehingga dengan adanya hal-hal positif Yang akan terus didapatkan Tentu ini juga akan bisa untuk memberikan Hal-hal yang baik yang akan terus bermunculan Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu pun juga tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan yang terpenting adalah Kamu pun juga masih bisa untuk terus merasakan Masih bisa untuk terus mendapatkan Beberapa hal yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Jadi memang dalam situasi yang ada Dalam situasi yang terjadi Semuanya dalam keadaan yang masih aman-aman saja Dan juga berada dalam situasi yang terjadi Dalam kondisi yang baik-baik saja Walaupun memang juga ada beberapa hal buruk yang terjadi Termasuk dengan cekcok pertengkaran Dengan beberapa orang Yang ada di sekitar kamu Dan juga memang dalam situasi yang ada Kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Karena apa? Karena posisinya Kamu dalam kondisi yang mampu untuk menyelesaikan Dan mampu untuk menuntaskan Perkara-perkara yang ada Bisa untuk kamu selesaikan dengan baik Memang terkadang juga ada beberapa Masalah-masalah ini Masalah-masalah itu Dan juga beberapa masalah yang lainnya Tapi kamu bersyukur Bisa untuk mengantisipasi Dan juga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi Sehingga tidak menghambat Posisi rezeki kamu Dan di bulan November 2024 Kamu pun juga akan terus mendapatkan Keadaan-keadaan yang baik Dan juga akan terus mendapatkan Beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam kondisi diri kamu Secara menyeluruh Dan kemudian juga memang rezeki-rezeki Tak terduga itu terus bermunculan Sehingga dengan adanya Rezeki-rezeki yang tak terduga Yang terus bermunculan Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam kondisi diri kamu Terkait dengan rezeki yang tak terduga Ini tentu juga akan menopang Segala situasi yang ada Dan juga akan menopang Segala situasi yang positif Yang ada di dalam kondisi kamu Secara keseluruhan Jadi ya memang apapun yang muncul Apapun yang terjadi Semuanya masih oke-oke aja Dan semuanya masih akan baik-baik saja Dan tanggal lahir berapa saja Yang termasuk akan mengalami Keajaiban rezeki Di bulan November 2024 ini Kita lihat di tanggal lahir 31 Tanggal lahir 27 Tanggal lahir 26 Tanggal lahir 25 24 Tanggal lahir 12 Tanggal lahir 17 Tanggal lahir 18 Tanggal lahir 20 Tanggal lahir 8 Tanggal lahir 6 Kemudian tanggal lahir 3 Dan juga tanggal lahir 1 Inilah tanggal lahir-tanggal lahir Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan Keajaiban rezeki Di bulan November 2024 Nah seperti apa yang terjadi Ya memang seperti inilah kondisinya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh